Hai co-friends, disini kita memikir soal apabila 3 bilangan berurutan merupakan 3 suku dari beresan aritematika maka tentukan nilai X-nya dan suku tengah jika beresan dilanjutkan hingga 95 pertama-tama kita misalkan dulu, ini adalah U1, ini U2, ini U3 kita ingin mencari nilai X-nya nah, kita bisa pakai persamaan ini jika kita punya U1, U2, dan U3 U2 dikurangi U1 itu kan B U3 dikurangi U2 itu B nah, ini bisa dijadikan persamaan berarti B sama dengan B kita masukin U2 dikurangi U1 U2-nya itu 2X plus 8 dikurangi U1-nya 2X minus 1 sama dengan U3 dikurangi U2 U3-nya X kuadrat plus 5X minus 6 dikurangi U2-nya 2X plus 8 nah, ini bisa kita coret karena 0 ya 8 plus 1, 9 sama dengan X kuadrat plus 3X minus 14 kita pindahin ruas jadi ini 0 sama dengan X kuadrat plus 3X minus 23 nah, ini tuh kita gak bisa faktorin seperti biasa maka kita pakai rumus A B C ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya nah, rumus A B C itu apa? rumus A B C itu minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC C per 2A tinggal kita masukin angkanya minus B-nya itu 3 berarti minus 3 plus minus akar dari 3 kuadrat minus 4A-nya 1 C-nya minus 23 per 2A 2 dikali 1 sama dengan minus 3 plus minus ini kalau dijumlahin jadi 101 akar 101 per 2 nah, ini adalah nilai X yang memenuhi selanjutnya suku tengah barisan tersebut jika barisan dilanjutkan hingga 95 berarti untuk yang B U-nya itu kan 95 ya berarti ya nah, kita lihat dulu nih kalau misalnya kita punya U1 U2 U3 itu suku tengahnya itu U2 nah, ini tuh dapat dari mana? ini tuh dapat dari U1 ditambah U3 dibagi 2 jadi U2 hasilnya nah, sama dengan U95 berarti dia itu U1 ditambah U95 dibagi 2 U95 tambah U1 kan U96 U96 dibagi 2 U48 sebelum itu kita perlu mengetahui ini rumus UN juga UN sama dengan ini untuk artematika ya A plus N minus 1 dikali B nah, itu tinggal masukin aja nih berarti U95 UN-nya kita masukin U48 karena U48 itu sudah merupakan suku tengah sama dengan A-nya itu 2X minus 1 plus 48-1 47 dikali bedanya ini kan bedanya udah kita ketahui ya 9 ini berarti 9 sama dengan 2X-nya kita masukin yang ini berarti minus 3 plus minus akar 101 per 2 dikurangi 1 ditambah 47 dikali 9 itu 423 ini bisa kita coret hasilnya minus 3 plus minus akar 101 plus 422 sama dengan 419 plus minus akar 101 demikian video pembahasan kali ini sampai jumpa di soal berikutnya